Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo perkenalkan nama saya Rifat Mirjadia Ulhaq Saya disini akan menjelaskan tutorial menggunakan scanner harga Dan langkah yang pertama saya akan menjelaskan barang apa saja yang saya dapatkan Yang kedua saya akan menjelaskan cara nge-save harga dalam barang melalui aplikasi Dan yang terakhir saya akan menjelaskan cara membuat barcode Dan memasuki langkah yang pertama saya disini mendapatkan satu buah scanner Ini kalian bisa beli di online ya Saya bisa beli di online Dan nama scannernya itu JKW910 Dan warnanya itu warna hitam tapi boxer warna putih Barang yang saya dapatkan itu ada satu buah scanner Dan yang kedua ini disini mendapatkan satu buah kabel Nah gunanya kabel ini itu kalian tuh yang kabel gedenya ini tinggal colokin ke laptop nih Atau ke PC kalian dan yang kecil tinggal colokin scannernya Tapi menggunakan kabel ini tuh hanya jarak yang tertentu Dan yang ketiga saya mendapatkan satu buah flash disk Nah flash disk ini tuh beda sama yang kabel tadi nih Kalau yang kabel ini tadi kan ada jangkauannya seberapa banyak kabelnya Kalau yang flash disk ini tuh beda Kalian itu bisa panjang scannya tuh berapa gitu Dan terakhir saya mendapatkan buku panduan Nah buku panduan ini udah lecek Karena mungkin beli di online tadi ya Kalau ini dia buku panduannya Dan itu saja barang yang saya dapatkan Langsung saja kita memasuki langkah yang kedua dan yang ketiga Check it out Nah halo teman-teman Tadi langkah pertama yang sudah Lalu kita langkah yang kedua Saya menggunakan aplikasi yang bernama Arnium Dan cara mendapatkan aplikasi Arnium Kita tinggal ke Chrome saja Dan kita kunjungi aplikasi yang bernama www.arnium Ini ya teman-teman Kita tinggal kita enter Kita tinggal sekarang ke bawah Nah kita cari yang namanya website download Nah disini kan ada dua Yang satu ini kita tuh harus download yang download free version Mengapa? Karena kalau download yang pro ini Kita harus membayar 10 dolar Kalau teman-teman mau bayar juga Gak apa-apa sih Karena ini lebih bagus Cuma karena disini ada yang gratis ya Tinggal download free version Nanti muncul disini Oke Kita akan masuk aplikasinya Nah karena disini tuh Kalau misal teman-teman baru download pertama kali Pasti akan muncul gini Karena saya sudah download Kita tinggal klik pojok kanan bawahnya Tinggal kita skip Arnium login ini Kita masukkan password email kita Yang saya sebelum sudah masuk Saya akan masukkan password email saya Lalu Lalu cara nge-save harga dan berangnya Kita klik Bintang tiga kanan Terus ke management Nah ini kan ada produk Setelah free porting Kita pilih yang produk Dan nama produk Namanya ini bebas ya Kalian mau namain Apa saya coba namain Arnium Lalu barcode ini Barcode ini kita gak boleh ketik Kayak misalnya Barcode itu ada angkanya Kita gak boleh ketik manual gini Jadi teman-teman tuh Gunanya barcode ini tuh Kalian harus scan Nah Kalian bebas sih Mau nge-scan yang Pakai kabel Apa yang wireless Karena saya Menurut saya itu Lebih simple yang wireless Maka saya akan colokkan Nih Wireless ini Kita colokkan tinggal ke komputer kita Kita sudah nyala Secara menyalakan scanner nya itu Kita tinggal pencet aja Tuh Andai sudah nyala Lalu Ini ada Ada satu barang Tinggal kita scan Nah Muncul ya Nah Abis muncul gini Kita unit of measure ini Tinggal kita tulis aja PCS Lalu Press start Press start ini Yang komponen kita harus Misalnya Ini tuh harga Misalnya kita akan Menamai harga barang kita itu 25000 Lalu tinggal kita Enter Nah Sudah jadi Dan Nah disini tuh Biasanya tuh Kalau nanti Pastikan langsung nge-scan ya Kita tuh pilih yang berikut ini dulu Sudah kita klik Baru kita scan yang tadi Misalnya scan nanti Dia akan muncul Di tengah-tengah layar sini Nah Sudah muncul Tandanya Kalau gini tuh Sudah berhasil Dan Kalau ingin Misalnya ada Ring yang gak jadi Boleh tuh Tinggal kita pencet gini Dialed Kalau kalian bisa Fourser Gini Tandanya sudah saya hapus Kalau tidak saya hapus Nanti pasti kalian Tidak akan nge-scan lagi Terus Ada kayak Pojokan yang atas nih Nominalnya itu Max gitu lah Tinggal kita keluar Dan langkah yang terakhir Saya akan menjelaskan Cara membuat barcode Barcode disini Aplikasinya Saya akan menggunakan Barcode Studio 16.6 Dan cara mendapatkan Aplikasinya Kita pilih Di Chrome lagi Kita pilih Chrome Lalu Kita tinggal Cari aja www Barcode Nah Pre-online Kita klik yang ini Ya Habis disini Lalu disini Kita pilih Menu Download Tinggal kita download Lalu nanti kita akan Perjual disini Seperti yang Arnie yang tadi Kita buka aplikasinya Kita buka aplikasinya Nah ini tinggal kita Kita lihat Karena dia Apa sih kalian tuh Kuyengku ini Banyak banget Apa Hurufnya gitu Saya harus mirip Yang mana Sekian tuh harus Fokus yang namanya Barcode data ini aja Nah kan ada barcode data Kita klik saja disini Dan minimal tuh 12 nomer Kalau ingin Membikin barcode nya Atau Maksimal tuh 13 14 Kalau kita hitung disini 12 13 15 16 17 18 19 10 11 12 Jadi tuh Kalian asal aja Mau nomernya Angkanya berapa aja Tapi minimal tuh 12 nomer Kalau di 12 nomer tuh Nanti kalian Tidak bisa di scan Lalu Kita Pilih expert Explore Barcode Nah nanti tuh Dia itu Yang muncul Sebelum ini Saya sudah bikin Saya akan Barcode 7 Barcode 6 Sudah ada Dan nanti tuh Barcode yang file Tadi tuh Akan muncul Di aplikasi Di file sini Bener ya Nah Barcode 7 Sudah ada Ya Tuh Kalian Jadi Terus Kalau misal Cara ngeprint Kalian tuh Tinggal Kirim saja Ke WA Tukang fotocopy Nanti Lalu tinggal Minta kirim Untuk ukirannya Saya sih Cuma bilang Ukirannya kecil Yang untuk Ngescan aja Dan Karena disini Saya sudah ngeprint Saya coba Ya Lalu Saya akan Nah Tadi kan saya sudah ngeprint tuh Yang penjelasan yang tadi Ini saya sudah ngeprint barcode nya Lalu disini Saya akan Coba Barcode yang saya buat Kita skip lagi Lalu kita masukkan email password kita lagi Lalu kita pilih pojok kanan bawah lagi Kita pilih manajemen Kita selanjutnya pilih produk Dan nilai produk Apa kodenya 2 Karena tadi kan Sebelumnya Saya sudah buat Jadi kodenya 1 Ini bareng yang kedua Kode 3 Sekarang yang kita bikin Saya sudah bikin Saya menamai Powerbank Terus Seperti yang tadi Sekian Lalu ya Tinggal kita scan saja Nah Sudah muncul tanda biru ini Tandanya berhasil Dan sekali lagi Kalian tuh Barcode nya tuh Nggak boleh ketik manual Tapi kalau kita ketik manual Pasti nanti Kalian tuh Baru kita kan cuma Kutik Kalau tanda Tanda biru ini Tandanya tuh Kalian sudah berhasil Kemudian kita Seperti tadi Dan harganya Tanda Rp 5.000 Powerbank Selema halnya Dikit itu Rp 10.000 Nah seperti tadi Nah Kalau misalnya disini Kalau misalnya kita habis Nge-save harga barang Itu pasti langsung Dipencat begini Sial Bank name Kalian tuh harus mencet Angin nih Tapi yang saya jelaskan tadi Lalu tinggal kita scan Barcode tadi Oke kita scan ya Nah Warbanknya tuh Sudah mulai begini Sudah muncul Tandanya tuh Kalian sudah berhasil Dan Cara ingin Misalnya Ada Orang yang Nggak jadi blend Kita tinggal pencet Kita tinggal delete Kalau void order aja Sudah habis Barangnya Oke Sekian dari video saya Barang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.